Saya mau bercerita, yang lainnya selain Bunda Enda dari Bogos? Saya dari Ciamis. Saya mau sedikit... Namanya siapa Ibu? Silahkan kenalkan namanya siapa. Nama saya Isrodiah. Saya berpikir pada saat corona, artinya kita mengembalikan pendidikan pada orang yang penanggung jawab pertama pendidikan. Rumah adalah madrasah pertama dan utama. Jadi dengan corona ini Allah memberi kita isyarat bahwa pendidikan itu memang penanggung jawabnya adalah orang tua. Padahal mereka tidak bisa memberikan pendidikan kepada guru. Jadi ini menyadarkan kita bahwa pendidikan selama ini telah memberikan tanggung jawab yang lebih dari yang selaruhnya. Orang tua seharusnya ikut. Sekarang kan mereka berpikir, wah jadi guru ini padahal mereka adalah guru sejati juga punya anak. Silahkan tadi ada suara Bapak ya. Oh ada suara Bapak. Kita kasih kesempatan Bapak dulu ya Pak Jamal ya. Sebelum kita kelas kita mulai ya Pak. Terima kasih juga dikandungi. Terima kasih juga dikandungi. Baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Pak Jamal yang saya hormati. Alhamdulillah Bapak berkenan untuk infosan ilmu hari ini. Bahkan dua sesi ya Pak, pagi dengan siang karena pesatannya luar biasa sampai 300 dan kita harus stop dua hari setelah akhirnya. Untuk standar pertemuan hari ini yang saya on-kan hanya Bapak, saya sebagai host dengan mic-nya Pak Jamal saja. Yang lainnya sementara saya on-kan. Nanti ketika sesi tanya-jawab, teman-teman akan menuliskan di chat, di chat, apa yang akan mereka tanyakan. Kemudian saya akan bertanya untuk meng-unmud, meng-unmud mic-nya dan kemudian berbicara. Dikenalkan siapa namanya, dari mana, dan apa pertanyaannya. Dan mohon pertanyaannya sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu bagaimana kita mengenali bakar dan nasibah di dunia. Karena dari 100 orang, ini sambil jalan, 59 yang baru join, teman-teman nanti akan mendapatkan banyak hal dari narasumber kita yang kecil hari ini. Pak Jamal ini ganteng karena laki-laki. Tapi sudah beristri, sudah punya dua anak. Nanti di slide-nya beliau akan disampaikan bahwa beberapa pengalaman yang menarik, yang nanti akan disampaikan juga kepada teman-teman. Dan menurut saya yang paling kece, yang paling keren itu beliau pernah menjadi narasumber talkshow bersama Tehrat Nalisti. Nah, nanti Pak Jamal akan sampaikan pengalaman beliau sekilas tentang itu, berkali-kali beliau tayang di TV dan hari ini tayang di depan kita. Jadi, luar biasa teman-teman, apresiasi buat beliau yang berkenan mengikhlaskan ilmunya hari ini selama satu setengah jam bersama teman-teman. Baik, waktu sepenuhnya, saya serahkan satu jam ke depan kepada Bapak, apakah mempresentasikan selama satu jam, 30 menit saja, kemudian tanya-tanya-jawab, maka saya persilahkan kepada Bapak. Silahkan Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, mari kita sama-sama belajar. Sejatinya ketika saya menyampaikan sesuatu, baik itu berupa pengetahuan, sejatinya saya juga belajar dari Bapak Ibu. Jadi, kita akan fleksibel saja sharing nanti. Saya akan menyampaikan materinya. Tadi Bu Nurul sudah menyampaikan perkenalan awalnya. Silahkan, Bu Nurul, untuk mungkin di slide perkenalan ya, boleh ditayangkan. Oke, belum terlihat, Bu. Sharing screen-nya masih kosong, Bu. Oke. Atau dari saya? Di Bu Nurul masih kosong. Mau dari saya saja? Halo? You cannot start screen share while the other participant is sharing. Oke. Baik, sudah terlihat ya. Tak kenal makanan saya sayang. Bu Nurul, terima kasih. Nama saya Jamaluddin Elbima. Profesi saya secara akademis adalah psikolog. Tapi, di tengah perjalanan saya bermetamorfosis karena senang belajar, senang menggali ilmu pada siapapun. Sehingga saya selepas pendidikan sebagai psikolog, mendirikan konsultan namanya Solusi Sumber Daya Manusia. Lalu, saat ini aktif sebagai trainer, lalu psikolog juga di Allsmart Indonesia. Lalu, Alhamdulillah, secara legalitas saya bersertifikasi kompetensi untuk sebagai trainer di BNSP, motivator di The Focus Edu, serta inspirator di Kompasor Indonesia. Kami punya komunitas seluruh Indonesia namanya Kompasor, Bapak-Ibu, yaitu komunitas para sel super Indonesia, yang setiap bulannya saya mengisi WhatsApp group. Lalu, sebagai fasilitas tol parenting di Resourceful Parenting Indonesia, ini masih aktif. Mudah-mudahan kita bisa sharing sama-sama. Dan, seperti yang Bu Nurul sampaikan tadi, saya diberikan kesempatan Allah untuk berkiprah di dunia pertelevisian sebagai narasumber talk show, di DAI TV, JTV, School TV, dan di radio Hard Rock FM, yang sudah pernah kita lakukan. Dan, Alhamdulillah, dari situ saya banyak belajar, mengisi ruang-ruang keilmuan yang menurut saya penting dan kita bisa sama-sama share. Lalu, saya juga nulis buku, judulnya The Focus, Bapak-Ibu, ini sudah beredar sejak 2013 di Toko Buku Gramedia. Lalu, saat ini saya coba membuat dengan teman-teman psikolog, membuat sebuah perkumpulan namanya Perkumpulan Psikologi Transformasi Indonesia, atau P2PI. Lalu, kegiatan saya sehari-hari juga mengisi perkuliahan psikologi di Universitas Pancasila. Barangkali itu, ya, sekelumit dari kegiatan saya dalam mengisi hari-hari dalam kehidupan ini. Kita langsung saja, Bu Nurul, untuk slide berikutnya. Slide berikutnya, Bu Nurul. Oke, Pak, sudah muncul belum? Sudah saya... Ya, sudah. Sudah muncul? Tadi sudah menyampaikan, sekarang kita masuk di slide pertama, Bapak-Ibu. Pertanyaan yang menarik buat kita adalah, sudahkah mengenal bakat dan potensi anak Anda sejak usia dini? Pasti ada yang menjawab, ya, saya sudah mengenal bakat dan potensi anak. Tapi, berdasarkan penelitian, baik di Galuk Internasional di Amerika, maupun di Indonesia, prosentase mengenal bakat dan potensi ini sangat sedikit. Mengapa? Kita akan masuk ke slide berikutnya. Slide berikutnya, Bu. Oke. Pada slide berikutnya ini adalah parenting jurnal. Bapak-Ibu sekalian, pasti di keluarga kita masing-masing pernah mengalami satu peristiwa di mana punya perencanaan untuk melakukan wisata. Sebenarnya, parenting itu seperti halnya kita mau berwisata, Bapak-Ibu. Namanya parenting jurni. Di awal-awal kita merencanakan, mempersiapkan, lalu anak-anak diperhatikan, ditanya begitu, kita mau tujuannya ke mana, nak? Wisatanya. Mau ke daerah gunung atau daerah pantai. Nah, itu disepakati dari rumah. Lalu dipersiapkan, kalau kebutuhannya untuk wisata ke pantai, pasti yang dibawa adalah perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan wisata di pantai. Itu boleh di gunung. Nah, ketika melalui perjalanan, di sana mereka, sekeluarga itu menemui banyak pengalaman. Nah, pengalaman-pengalaman itu diceritakan sambil dengan santai, berkomunikasi, lalu anak bercerita, menyenangi satu keadaan tertentu, lalu kedua orang tuanya merespon dan mendorongnya. Sampai pada tujuan, maka anak itu merasa puas dan gembira dengan apa yang dirasakannya. Jadi dia punya minat yang sama sejak awal, lalu dia melalui perjalanannya dengan penuh semangat dan senang hati, merasa puas, dan akhirnya dia sampai pada tujuan. Jadi, parenting pada intinya adalah bagaimana kedua orang tua itu mampu mendorong anak untuk mencapai potensi optimalnya atau potensi yang unggulnya. Jadi, tepat ketika kita melakukan perjalanan sekarang ini, bagaimana kita mengenal bakat dan potensi anak, itu seperti kita melakukan sebuah perjalanan berwisata. Mulai merencanakan, menanyakan minatnya, lalu disepakati, melalui perjalanan yang penuh dengan pengalaman, lalu berkomunikasi, sampai pada tujuan, dan semuanya merasa happy. Dan pada akhirnya, dengan kegembiraan itu, anak perdorong motivasinya yang kuat, yang disebut dengan minat untuk bisa mencapai prestasi atau keinginannya ke depannya. Baik, Bu Nurul, kita lanjut di slide berikutnya. Oke, slide berikutnya. seorang ahli Bapak-Ibu, namanya Buckminster, namanya, mengatakan bahwa every child is born genius. Setiap anak, itu dilahirkan dalam keadaan genius. Jadi, Bapak-Ibu, anak yang dilahirkan normal, itu di dalam otaknya, memiliki kapasitas yang sama. Oleh karenanya, para peneliti mengatakan, bahwa setiap anak yang dalam keadaan normal adalah genius. Memiliki kepintarannya, memiliki bakat yang khusus. Nah, bagaimana bakat ini bisa berkembang? Mari kita lihat dari slide berikutnya, berupa inspirasi. Supaya kita bisa memahami seperti apa sih bakat itu yang sudah terjadi. Baik, sebelum masuk inspirasi, kita akan melihat fenomena begini. Anak adalah manusia, oke, sebentar ya, ini agak tertutup. Dengan, anak adalah manusia yang sedang tumbuh dan berkembang, kekurang pahaman mengenai tahapan perkembangan anak disertai dengan ambisi orang tua terhadap prestasi anak itu seringkali mendorong praktik pengajaran yang kontraproduksi. Nah, ini menurut Profesor Anita. Dari bahasa ini, apa yang disampaikan oleh seorang ahli, kita bisa melihat Bapak Ibu, betapa banyak para orang tua yang tidak memperhatikan, bahkan melupakan, lupa dengan tahap perkembangan anaknya sendiri. Kenapa? Sehingga apa yang terjadi? Orang tua memiliki tujuan yang baik, baik guru juga, memiliki tujuan yang baik untuk mendorong prestasi anak menjadi optimal, tetapi di dalamnya, ini khususnya dari sebagian besar orang tua, memiliki ambisi untuk mendorong sesuai dengan keinginannya sendiri. Bukan berdasarkan minat dari anaknya. Bukan berdasarkan minat dari anaknya, sehingga apa? Ini menjadi permasalahan di sekolah. Pasti Bapak Ibu yang bergerak di dunia pendidikan akan merasakan betapa kita bisa melihat anak yang sulit berkembang, anak yang sulit tumbuh dan berkembang di sekolah, terus banyak persoalan yang dihadapi oleh Bapak Ibu di sekolah, ini menjadi bagian dari proses kontraproduktifnya pengajaran ketika di situ ada ambisi orang tua yang bersifat memaksa. Bukan berdasarkan minat anak yang didorong, distimulasi, didorong minatnya untuk menjadi keinginannya itu tercapai. Oke. Kita akan lihat kasusnya. Pada slide berikutnya, Bu Nurul, silakan pada slide yang ke-7. Pada slide yang ke-7, Bu Nurul? Ya. Ini sebuah kisah nyata, Bapak Ibu. Namanya Alexandra Nesita. Dia sejak usia 2 tahun, dia sudah berminat dan melakukan kegiatan namanya mewarnai buku berjam-jam. Tidak terasa. Dia menggunakan pena dan tinta. Tiga tahun kemudian, ketika usia lima tahun, dia mulai berubah menggunakan cat cair. Dan pada usia 8 tahun, tiga tahun kemudian lagi, dia sudah mampu memamerkan lukisannya untuk umum. Bisa dibayangkan ya, usia 8 tahun sudah ikut pameran lukisan. lalu apa? Banyak lukisannya yang dari kanvas itu yang dibuatnya bahkan ukurannya besar yaitu 2x4 meter. Usia 8 tahun sudah mampu itu. Bahkan lukisannya ada yang terjual hampir bermilai kalau dirupiahkan, itu 1 miliar. Nah, sampai saat ini Alexandra Nesita ini masih menggeluti minat, hobi, dan bakat melukisnya. Dan apa yang dikatakan Bapak Ibu? Yang menarik di sini. Itulah pekerjaan yang saya sukai. Nah, dari bahasa yang terakhir ini kita akan ketemukan nanti ujung pangkal dari penelitian dari para ahli di Amerika kenapa ada anak yang menyenangi punya minat tinggi terhadap satu kegiatan, lalu dia mengatakan itulah pekerjaan yang saya sukai. Oke, makin menarik. Kita akan lanjutkan Bu Nurul pada slide berikutnya. Nah, ada kisah yang kedua namanya Ibu Nola Oks. Usianya Bapak Ibu karena lahir pada tahun 1911 dia baru lulus S1 Sarjana S1 itu usianya 95 tahun. bahkan ketika dia lulus dari University Fort High State University di Amerika di Kansas dia S1-nya diwisuda bersama dengan cucunya dan dia masuk dalam buku dunia Guinness World of Record sebagai lulusan perguruan tinggi tertua di dunia dan pada usia 98 tiga tahun kemudian dia menyelesaikan S2. Nah, ini menandakan bahwa sebuah potensi itu berkembang tidak mati, tidak terhenti. Mengapa? Pada usia yang sudah begitu katakanlah sudah Manula dia bisa menyelesaikan pendidikan dengan menggunakan otaknya. Dengan knowledge kemampuannya lalu dengan skill atau dengan skill atau keterampilannya. Nah, nanti ini ada cerita dari kisah-kisah ini akan kita bahas berdasarkan beberapa teori yang ada. Nah, ini menginspirasi Alexander Nesita dengan bakatnya melukis dan Nola Oks dengan potensi otaknya yang baik. Lalu dikatakan bahwa setiap orang itu dilahirkan dengan bakat yang berbeda. Bapak-Ibu sekalian kita masuk pada slide berikutnya kenapa dilahirkan berbeda. Silahkan menurut pada slide berikutnya. Ternyata Bapak-Ibu kalau kita menerjemahkan bakat banyak perdebatan para ahli mengatakan apakah bakat itu diturunkan atau diajarkan. Diturunkan artinya apakah bakat itu dibawa sejak lahir atau genetik atau diajarkan berdasarkan latihan maupun pembelajaran atau dari faktor lingkungan. Ternyata dari beberapa sumber mengatakan disimpulkan bahwa bakat adalah kemampuan inherent dalam diri seseorang yang dibawa sejak lahir dan terkait dengan struktur otak. Kenapa dikatakan kemampuan inherent ini bahwa bakat memang diturunkan secara genetik sejak lahir itu berdasarkan satu ahli. Tetapi pada sumber yang lain secara neurologis mengapa ini dikatakan secara genetik bahwa Bapak Ibu ini menariknya di usia 42 hari artinya 30 hari satu bulan plus 12 hari anak di dalam kandungan ibunya dalam struktur otak itu sudah dibentuk namanya neuron dalam ilmu neurologi. Yaitu disebut neuron atau sel otak. Lalu pada 60 hari atau dua bulan setelah mau melahirkan jadi mau melahirkan itu dua bulan sebelum melahirkan ada terjadinya koneksi dari sel otak itu menjadi luar biasa sampai dalam penelitiannya itu sel otak berfungsi secara maksimal sampai berkembang mulai dari usia balita sampai usia 16 tahun. Nah struktur otak itu membentuk dan terus berkembang yang disebut dengan jaringan atau jalinan sinapsis. Istilah ini adalah menunjukkan bahwa ketika jalinan sinapsis dari neuron otak itu di usia balita sampai usia remaja 16 tahun disitulah puncak dari keberminatan anak terhadap satu kegiatan. Lalu minat anak yang yang begitu luar biasa pada usia mulai balita sampai 16 tahun itu bagaimana peran orang tua menstimulasinya sebaiknya tidak mengikuti ambisinya untuk mencapai prestasi anak tetapi mendorong minat yang dimiliki anak pada usia yang neuronnya luar biasa itu. Dan pada saat yang bersamaan pada usia 16 tahun itu secara natural neuron itu dipangkas secara natural. Artinya apa? Pada usia itu anak sudah memfokuskan pada bakat-bakat yang dia minati. Jadi ingat pada usia balita sampai 16 tahun itu keberminatannya tinggi makanya orang tua harus punya kemampuan untuk menstimulasi mendorong membimbing. baik selanjutnya Bu Nurul pada slide berikutnya bagaimana cara mengenali bakat manusia? bakat manusia itu bisa kita lihat dari pertama dari pengalaman dari pengalaman orang tua di lingkungan karena orang tua misalkan seorang pekerja kantoran yang sering mengetik barangkali lalu anak dari mulai usia balita dengan pengetahuan ingin tahunya tinggi selalu melihat kegiatan orang tuanya dia meniru nah ternyata bakat bisa dilakukan melalui eksperimen eksperien tradisional nah ini hanya melalui pengalaman yang dipiru lalu mengenali bakat manusia dari mana lagi melalui tes tertulis yaitu melalui ekspert dari psikolog bisa dilihat bakatnya lalu dari mana lagi melalui deteksi teknologi sekarang zaman teknologi Bapak Ibu ada tes yang langsung melalui teknologi lalu keluar hasilnya nah saat ini saya sedang mengembangkan di Allsmart itu juga mengembangkan namanya tes bakat dan minat melalui si di jari nah Bapak Ibu berkaitan dengan anak dengan bakat berdasarkan penelitian para ahli itu perdebatan yang di awal saya katakan tadi bahwa bakat itu ternyata tidak sekedar bakat itu genetik tetapi ternyata berdasarkan penelitian itu bisa dilatih seorang dokter namanya dokter Erickson mengatakan di dalam bukunya namanya Kamrad Handbook of apa namanya bentar ya saya lihat ini nama bukunya lupa saya ini dalam bukunya Kamrad Handbook of Expertise and Expert Women dia meneliti ternyata bahwa anak bakatnya itu tidak hanya secara genetik tetapi melalui dilatih ada pebalet ada pebasket ada program komputer programmer komputer ternyata bukan hanya berbakat tetapi karena dilatih nah berdasarkan penelitian pula oleh namanya Marcus Buckingham dan Donald O Clipton mengatakan bahwa dia melakukan penelitian selama 25 tahun di Amerika disponsori oleh NGO namanya Gallup terhadap berapa 101 perusahaan di 63 negara didapati bahwa ternyata bakat tidak hanya diturunkan saja tetapi yang paling penting adalah bagaimana minat itu terus didorong dan dilatih sehingga apa yang terjadi kita lihat di sini bakat hanya mengenal hanya dua bakat itu kuat atau lemah oke selanjutnya menurun pada slide berikutnya ternyata pada usia saya kembali lagi pada usia balita sampai 16 tahun pada saat itu jalinan sinapsis dalam neuron itu mengalami jalinan yang sangat luar biasa aktif sehingga pada saat yang bersamaan otak mengalami jalinan secara sinapsis di bagian neuronnya bersamaan itu pula anak memiliki minat yang sangat besar pada usia balita sampai 16 oleh karena itu dalam mengembangkan bakat ada bakat kuat lemah ada bakat kuat bagaimana dia berkembangnya bakat yang lemah itu dikembangkan melalui apa melalui pendidikan ternyata dalam penelitian oleh para ahli yang disebut dengan bakat itu adalah jalinan dari tiga serangkai pertama bakat anak itu sendiri yang kedua pengetahuan atau knowledge yang ketiga adalah skill atau keahlian nah jalinan dari ketiga itu yang paling utama apa bakat oleh karena para ahli membedakan dua ada bakat lemah ada bakat kuat bagaimana yang bakat lemah pengembangannya yaitu pendidikan melalui belajar latihan melalui apa melalui pengembangan pengembangan yang dilakukan di luar pembelajaran di sekolah misalkan dia diajarkan untuk les piano gitu kan ya untuk les matematika dan sebagainya lalu dari pendidikan dan latihan itu barulah ditemukan hasil pengembangannya prestasi prestasinya masih bersifat umum bukan khusus lalu apa yang terjadi setelah itu sehingga ketika yang memiliki bakat lemah ini kalaupun dia mencapai prestasi dia membutuhkan waktu yang cukup pandang sehingga lebih sulit dikembangkan kalau bakatnya lemah bagaimana dengan bakat yang kuat dia juga melalui proses yang sama yaitu pendidikan atau knowledge latihan atau skill maka prestasinya bersifat khusus karena apa ingat dari proses yang tadi jalinan neuron tadi itu dia sudah membentuk fokus untuk pada minat-minat terhadap keahlian yang khusus jadi dia sudah memfokuskan oh saya berminat ini nah minat itulah yang menunjukkan anak memiliki bakat karena apa dalam struktur otak ketika anak memulai berminat pada satu kegiatan dia mencoba untuk melakukannya dia suka lalu dia merasa nyaman dan puas melakukannya maka itulah sebenarnya bakat dia jadi sehingga apa kalau bakatnya kuat lebih mudah dikembangkan menjadi efektif dan efisien dan ingat dalam penelitian mereka yang mempunyai bakat lemah juga bisa berprestasi hanya saja kurun waktunya bisa membedakan dengan yang bakat kuat itu kurang lebih tiga tahun artinya kalau bakat yang kuat itu hanya bisa ditempur satu tahun kalau yang bakat lemah dia bisa tapi lambat selama tiga tahun baik selanjutnya ibu Nurul selain berikutnya oke kalau tadi bakat barangkali ibu bingung antara bakat dan potensi ternyata ini dua pemahaman yang berkaitan kalau potensi itu kekuatan yang masih terpendam yang belum dimanfaatkan tetapi dia juga disebut bakat yang masih tersembunyi jadi berupa potensi energi yang keberhasilannya belum dapat diraih yang masih tersimpan sehingga apa butuh didorong berupa minat nanti ya oleh karena itu bakat dan potensi memiliki hubungan yang erat selanjutnya ibu nah seorang hali mengatakan begini ibu pengembangan potensi atau pembawaan bakat akan paling mudah dan paling efektif jika dimulai sejak usia dini anak berbakat membutuhkan program yang sesuai dengan perkembangannya ini tadi sudah di awal saya sudah sampaikan perkembangan otak anak itu tumbuh sejak 60 hari menjelang dilahirkan lalu berkembang lebih pesat pada usia balita sampai usia remaja oleh karenanya sangat cocok ketika dikatakan seorang hali paling mudah potensi itu dan efektif dimulai sejak dini begitu pula bakat oke selanjutnya bagaimana kita mengedukasi anak kita untuk memiliki bakat dan potensi yang sama-sama kuat di awal di awal tadi saya katakan Bapak Ibu tolong ketika anak memulai minat terhadap kegiatan tertentu jangan dihambat fungsi kita di dalam ilmu parenting adalah orang tua mendorong keberminatan anak potensi anak untuk mencapai prestasi optimal oleh karena itu untuk mencirikan sebuah bakat berdasarkan penelitian dari Galup Amerika ada empat kalau ibu menemukan anak didik atau anak ibu sendiri dengan empat ciri ini maka jelas dia itulah bakatnya pertama apa dia sering mengatakan begini oh ini kesenangan saya banget dia merasa cocok yang kedua dia merasa ingin melakukannya jadi cocok lalu dia ingin melakukan yang ketiga dia merasa ingin terus mempelajarinya dan yang keempat dia merasa puas dengan apa yang dilakukannya itulah yang disebut dengan minat yang mencirikan ketika keempat-empatnya itu ada maka itulah bakat anak dan anak didik ibu bapak ibu lalu bagaimana ini bakat bisa teredukasi bisa berkembang mohon maaf yang sebelumnya saya jelaskan kembali lagi ke slide oke bakat ini bisa berkembang karena minatnya dimotivasi dimotivasi oleh siapa oleh orang tua guru maupun lingkungan lalu dengan minat yang besar itu dengan apa namanya menjadi sebuah bakat minat yang dilatih yang didorong terus muncul akan menjadi kemampuan dan dari kemampuan itulah dia bereksplorasi karena dia senang melakukan eksplorasi sesuatu dicari sehingga mencapai prestasi puncak dalam sekolah oke selanjutnya ibu pada slide berikutnya kita baru bisa mengenali potensi itu kalau tadi mengenali bakat mengenali potensi itu pertama kita lihat introspesi diri dari diri anak dari diri anak dan diri orang tua apakah terutama ketika anak itu betul-betul memunculkan minatnya dari dalam diri lalu yang kedua mengenali potensi anak juga melalui feedback orang tua jadi orang tua tahu bahwa minatnya dia ini selalu ini dan dia senang dia puas melakukannya dan dia cepat menangkapnya nah itulah bakatnya didorong feedback orang tua lalu mengenal cara yang lainnya melalui tes psikologi bapak ibu bisa melalui tes yang bisa saya lakukan setiap saat ya pada beberapa institusi maupun orang lain dan yang terakhir dari mengenal potensi itu adalah melalui deteksi teknologi geometri nanti kita akan mengelaborasi dari pertanyaan bapak ibu ya kita lanjut Bu Nurul pada slide-slide berikutnya nah tibalah kita pada bagian manfaat mengenal bakat dan potensi secara individu buat anak dengan mengenali bakat melalui minat yang dia tunjukkan dia akan cepat tahu bakat alaminya nah kita mengenal Bu bahwa ada dominasi otak kiri dan otak kanan betul gak brain literalization bahwa anak yang dilahirkan dalam keadaan normal otaknya itu berkembang dari otak yang fungsinya ada otak kiri ada otak kanan secara fisiologis sebenarnya ada tiga ada otak depan otak tengah otak belakang tetapi dalam konteks bakat dan potensi anak itu mengenal namanya otak kiri dan otak kanan otak kiri lebih banyak bicara tentang logika dia tentang bahasa gitu kan ya lalu otak kanan dia lebih banyak berimajinasi kreativitas merasakan sesuatu dan biasanya dia lebih berkembang lebih long term waktunya nah kedua untuk manfaat secara individu hidupnya lebih fokus Bapak Ibu efektif efisien karena apa minatnya sudah jelas pada bidang yang tertentu itu maka dia fokus dan ini dibuktikan Bapak Ibu seringkali orang tua mengeluh anak saya kok gak berprestasi tidak masuk ranking ternyata orang tua itu tidak memahami bahwa ada kecerdasan lain yang lebih efektif dan efisien anak berminat tidak pada bidang yang matematik bahasa atau yang berkaitan dengan logika tetapi kecerdasan majemuk misalkan senang olahraga senang musik senang melukis senang berinteraksi dengan orang itu juga kecerdasan menurut Edward Gardner yang ketiga dia tahu bakat lemah dan bakat penonjolnya dengan manfaat dia mengetahui bakat dan potensinya dia tahu mana yang menjadi kelemahan mana yang menjadi kelebihannya nah biasanya dikembangkan empat bakat yang menonjol saja dalam peristiwa majemuk jadi bakat mana saja yang kira-kira dari delapan kecerdasan majemuk itu yang menjadi bagian dari apa itu bakat yang menonjol ya empat lebih percaya diri pada pilihan hidupnya profesinya nanti berkembang Bapak Ibu karena dengan minat dan bakatnya sudah ditemukan dipastikan nanti ketika dia bekerja dia betul-betul sesuai dengan bakat minat dan keahliannya ingat di awal tadi saya bilang bakat tidak terlepas dari tiga rangkai pertama bakat itu sendiri pengetahuan dan keahlian knowledge dan skill jadi tidak bisa terpisahkan kalau berbakat maka di dalamnya juga dia memiliki keilmuan memiliki keahlian maka dia menentukan profesi mana apakah dia menjadi seorang dokter apakah dia menjadi seorang insinyur dan lain sebagainya lalu yang kelima dia tahu metode belajar yang efektif bagi dirinya karena dia tahu kalau dia suka terhadap pelajaran tertentu misalkan pelajaran eksakta karena dia senang melakukannya maka dia cenderung efektif dalam belajar begitu pula untuk pelajaran-pelajaran sosial dan lain-lain yang ke enam terakhir tahu pilihan karirnya seperti yang di poin 4 tadi dia bisa memilih karir sesuai dengan bakat karena dia tahu dengan bakat itu minat dan motivasinya bisa terjaga pada slide berikutnya ibu oke slide terakhir bunurul oke slide terakhir bagaimana manfaat bagi orang tua bapak ibu ada delapan manfaat pertama cepat tahu bakat alami anaknya oke kalau anak cenderung pada bakat untuk logik matematik dia senang berhitung dia senang membuat rumus-rumus angka maka dia lebih cenderung pada fungsi otaknya otak kiri atau anak bakat alaminya lebih banyak berkreasi lalu berinovasi berimajinasi dia melihat tata ruang yang jelas lalu dia ber apa namanya berelaborasi dengan pemikirannya yang tidak nyata gitu kan ya dengan imajinasinya nah dia cenderung pada otak kanan lalu yang kedua manfaat bagi orang tua itu tahu bakat yang menonjolnya mana sehingga apa kaitannya dengan delapan kecerdasan Edward Garner itu kecerdasan majemuk orang tua mudah memberikan arahan memfasilitasi anak untuk apa memper mempertajam bakat dan minatnya dengan mengikuti misalkan lesbiano ya karena dia menyenangi dengan bakatnya itu dilatih terus menerus sehingga dia bisa mencapai karir sebagai seorang pianis begitu pula dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang ketiga dia tahu kesukaan gaya belajarnya nah metode belajarnya bagaimana Bapak Ibu apakah dia dengan metode auditori atau visual atau kinestetik misalkan kan banyak ya metode belajar anak dengan gaya belajar yang beragam ada yang hanya mendengarkan dia sudah bisa cepat menyerap ada yang justru dia harus membaca baru dia faham ada yang bukan hanya sekedar itu tapi dia harus diperagakan harus dipegang harus disentuh baru dia faham nah orang tua bisa tahu itu pada akhirnya lalu tahu kepekaan belajar anaknya apakah dia memiliki kepekaan yang sedang tinggi atau yang rendah ya yang berikutnya adalah dia tahu potensi anak sekaligus muncul antara potensi dan keinginan orang tua kesenjangan nah seperti yang saya ceritakan nanti karena orang tua memiliki perjalanan hidup yang panjang dalam kehidupannya sudah mengenyam asam garam yang panjang begitu sehingga orang tua merasa ambisi untuk mendorong anaknya tanpa melihat